Yang pemirsa masih terkendalanya jaringan di beberapa desa membuat masih minimnya masyarakat Tanjung Barat yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Terdapat beberapa kendala membuat masih minimnya masyarakat Kabupaten Tanjung Jambung Barat yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Diketahui di Kabupaten Tanjung Barat, baru sebanyak 2.690 orang yang memiliki IKD atau baru sekitar 1,17%. PLT Kepala Duk Capil Tanjung Barat, M. Syafruddin Nur, membenarkan bahwa masih minimnya masyarakat yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dikarenakan sulitnya jaringan internet di beberapa desa dan kendala lainnya yakni mengenai masyarakat yang tidak memiliki handphone smartphone. Dikatakan Syafruddin Nur, di Tanjung Barat baru di Kecamatan Tungkal Ilir atau di Kota Kuala Tungkal. Sebagian masyarakat memiliki identitas kependudukan digital. IKD identitas kependudukan digital, kita terus kejar itu terutama yang memiliki smartphone. Jadi kita di IKD, di Tanjung Barat, kita sudah mencapai karena IKD ini kan sesuai dengan kepemilikan KTPL yang diwajibkan IKD. Saat ini kita sudah mencapai baru 1,17 persen karena kan IKD ini juga baru dengan jumlah 2.650 yang sudah menggunakan IKD. Kendala-kendala kita di Tanjung Barat ini untuk IKD memang sebagian daerah kita ini banyak yang belum punya jaringan. Itulah kendala Duta Dukcapil mendaftarkan IKD. Lebih lanjut Syafruddin menambahkan, pihaknya optimis hingga berakhirnya tahun 2023 ini. Jumlah masyarakat yang memiliki identitas kependudukan digital atau IKD akan cukup banyak, terkhusus di Kecamatan Tungkal Ilir, Kota Kuala Tungkal. Terima kasih telah menonton!